Intro Halo semuanya, Kak Kenali Kami dari podcast Judi Kali ini kita bakalan ngemenin kalian nih Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dong Nama gue Yustika Labora dan dua temen gue Miki Fatarezki Dan Ziklina Layli Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut Kalian harus tau dulu nih podcast Judi itu apa sih Jadi Judi itu kepanjangannya adalah Judge in Indonesia Dan podcast kita ini tuh akan ngebahas tentang profesi hakim Ada yang tau gak berapa sih episode di podcast kita? Nah episode-nya bakal ada dua Yust Yang pertama kita bakal ngebahas tentang kode etik Dan juga pengawasan hakim dari masyarakat Kalo yang kedua tuh gimana ya? Gak mau dikasih tau duluan nih Enggak dong, biar surprise deh guys Jadi stay tune ya Nah bener banget nih Nah kita kan tadi ngebahas hakim ya Tapi gue mau nanya dong Apa sih yang ada di pikiran kalian kalo denger kata hakim? Kalo aku sih pertama kali denger ya Langsung mikir kayak Yang memutusin perkara bukan sih? Jadi bener-bener Jadi hakim itu buat mutusin perkara Nah mereka itu pas mutusin perkara juga gak bisa semena-mena gitu Bener deh Gak bisa semena-mena tuh maksudnya kayak ada batasan yang gitu atau gimana ya? Gue kurang ngerti sih Oke jadi bener Hakim itu punya batasannya sendiri dimana namanya itu kode etik Kode etik hakim itu kayak seperangkat hormat etik bagi hakim untuk melaksanakan tugas dan usinya kayak memeriksa, mengandili, atau menyelesaikan perkara juga Nah kode etik ini juga mengatur tingkah laku hakim baik di dalam maupun di luar institusi Nah kode etik hakim itu isinya ada 10 Ada adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati dan juga profesional Nah kita nih bakalan ngebahas nih salah satu contoh pelanggaran kode etik yang udah terjadi Nah dia itu ada di dalam 2 putusan ini Nah contoh inilah yang nge-inspire kita buat ngebahas di episode kali ini Hmm kenapa tuh kenapa nge-inspire? Jadi tuh ceritanya ada 2 orang terdakwa di pengadilan negeri Tobelo Nah si 2 orang terdakwa ini dia kan didakwakan melakukan kekerasan tuh Nah ternyata pas udah diperiksa terus kemudian keluarlah putusannya Ternyata dia memang terbukti melakukan kekerasan dan masing-masing dari mereka tuh dipidana 1 tahun Oh jadi kan di putusan-putusan ini kan kayaknya kasusnya sama ya Terus pelakunya juga sama, hakim yang mengadili juga sama Tapi kok dibagi 2 putusan gitu ya Padahal kan hasil putusannya kayak yaudah gak beda gitu loh Hmm aneh Ya itu tuh putusan nomor benar sih Kalau kalian mau lihat itu bisa ada di putusan nomor 63 garing PITB garing 2012 garing PN Tobelo Sama di nomor 64 garing PITB garing 2012 garing PN Tobelo Hmm oke Kalau dari penjelasan kalian tadi tandanya Kedua putusan itu hakimnya udah melanggar kode etik nomor 1 sama nomor 10 ya Tentang bersifat adil sama profesional Ya bener bahkan sebenernya kode etik nomor 10 itu yang paling seling diranggar sama si hakimnya Hmm Nah tapi bentar deh gue tuh bingung deh kan kita lagi membahas pelanggaran kode etik nih Tapi kalau misalkan kita nih masyarakat biasa antara gue atau kalian berdua atau mungkin sobat lovers yang misalnya melihat suatu indikasi pelanggaran gitu Nah kita gimana cara ngasih tau ya Oke jadi kita sebagai masyarakat itu emang bisa mengajukan laporan tentang pelanggaran kode etik ini Nah cara pelaporan itu dibagi jadi 3 cara Yang pertama itu secara online Jadi kita bisa aja langsung ngisi formulir yang udah dikasih sama KAYE nya Atau datang langsung ke kantor KAYE buat nyerahin laporannya Atau bisa juga kirim ke kantor KAYE dimana suratnya ini ditujukan ke ketua KAYE beserta bisyaratannya Hmm bentar guys tapi kan kita mahasiswa nih sebagai salah satu bagian dari masyarakat dan juga universitas kan Nah itu gimana sih caranya biar universitas bisa ikut apa ya mengawasi hakim dan pelanggaran kode etiknya Nah kalau itu tuh universitas pastinya bisa dong ikut campur dalam masalah itu Jadi kayak ada bentuknya gitu kayak semacam jaringan kampus lah istilahnya Ya benar jadi sebenarnya kontribusi universitas terhadap pengawasan kode etik hakim itu juga kayak gede banget gitu loh Kayak pas awal KAYE dibuat itu KAYE sama universitas-universitas itu pasti memiliki hubungan yang baik Sampai berupa kalian melakukan kerjasama untuk mengawasi pelaksanakan kode etik hakim ini Hmm oke guys eh tapi bentar deh tadi kan di jelasin kalian tuh sempet ngejelasin kalo kode etik itu mengatur juga kalo hakim ada di luar panggilan kan Nah itu bukan jadinya hakim diawasin 24 jam ya Wow secara gak lalu sih iya bahkan ada loh kayak laporan tentang perzinahan, perselingkuhan atau kawin sininya si para hakim ini Aduh ya bener tuh Ya bener bahkan ada contoh nyatanya itu kayak kasus perzinahan antara hakim pengadilan agama sama hakim pengadilan negeri gitu Eee tapi mukanya kayak gitu keranahnya privasi banget ya Gak sih soalnya semua itu udah diatur sama kode etik hakimnya sendiri Dimana kode etik ini pasti kan mengatur sikap dan dilaku hakim di luar ataupun di dalam pengadilan Oh jadi gitu ya tapi kalo misalkan kayak kasus-kasus gitu atau misalnya ya kasus secara umum gitu pelanggaran kode itu tuh banyak gak sih terjadi? Banyak banget sih kayak per tahunnya itu udah sampai 300an lebih gitu Hah seriusan tuh? Banyak banget ya Oke guys jadi ini aku coba rangkum yang tadi kita omongin ya Jadi tuh di putusan 63 sama 64 itu tuh ada ditemukan pelanggaran kode etik dari hakimnya Itu nomor 1 sama nomor 10 Dimana hakimnya itu tidak bersifat adil dan juga profesional Terus misalkan ya kalo masyarakat-masyarakat menemukan pelanggaran-pelanggaran kaya tadi Itu bisa banget melalui 3 cara Itu sebenernya lebih fokus ke pribadinya si hakim itu kaya dia tuh gimana sih sehari-harinya bertingkah lakunya tuh kaya gimana Jadi kalian harus tetep tungguin di podcast judi ya Nah Oke guys kayaknya kita tutup dulu kali ya Oke Makasih Bye Makasih Bye Bye Sub indo by broth3rmax I